Teocha adalah salah satu producer di ati. Gimana? Kasih ide soal cara nyanyi. Oh! Kasih tips deh. Iya, pas kita workshop, Teocha... Aku setiap kali workshop kan di rumahnya Teocha. Dan dia selalu ngasih aku tips aja untuk dunia, gimana. Untuk referensinya, biasanya Teocha yang suka karantin, gitu-gitu aja sih. Dia juga salah satu support system aku. Anaknya kan kurang pedek, kadang-kadang. Jadi dia selalu ingin, kayak, you can do it semangat terus. Ya, Teocha is like my second option. Support dari orang tua sendiri seperti apa? Support dari orang tua sendiri. Yang pasti, Mama tuh supported banget ya. Jadi dulu Mama adalah salah satu support system yang paling kuat di hidup aku. Karena Mama siap kali aku sedih, siap kali aku kayak merasa capek atau apapun, aku selalu lari ke Mama. Karena aku nggak usah ngomong apa-apa sama Mama. Mama pasti udah tau kayak cara bikin aku lebih calm, lebih gelas. Itu pasti, ya, aku cuma dulu liat kenyataan sama Mama. Apa karena Mama juga, jadi akhirnya dia selesai nama ini? Iya, bisa dibilang iya sih. Karena aku sering lihat Mama manggung, kan waktu itu Mama sempat manggung. Terus aku liat Mama syuting beberapa kali, kayak aku juga, apa? And made me interested in the entertainment industry juga, kan. Jadi kayak ngomong-ngomong dulu aku ingin masuk ke industry ini, Cuma aku nggak nyangka bakal secepet ini. Ya. Terima kasih.